Jangan lupa sebelum menonton, kita klik subscribe dulu ya. Keutamaan dunia, itu disebut dengan fadlun. Baik, keutamaan akhirat disebut dengan ridwan. Pernah ingat malaikat penjaga surga namanya apa? Kadang-kadang, fadlun pun digunakan untuk menunjukkan kemuliaan akhirat. Kadang-kadang. Seperti orang yang sesurga dengan nabi, disebut kalimatnya fadlun. Mendapat fadlun. Quran surah keempat, ayat enam sembilan sampai tujuh puluh. Ada orang yang sesurga dengan nabi, itu orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Singkat ceritanya, singkat keterangannya, ini fadlun dengan ridwan ini adalah gambaran keistimewaan. Yang paling mulia istimewa dari nikmat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya anda ingin mengatakan, ya Allah, berikan saya ya Allah kenikmatan dunia. Kata Allah, nanggung, minta yang paling istimewa. Kalau kerja, jangan minta yang sedikit, minta yang besar sekalian. Rizki, minta yang banyak sekalian. Dunia. Akhirat, ya Allah, masukkan ke surga. Jangan. Jangan cuma surga, minta yang paling tinggi surganya. Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah, aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah, berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku, kalau benar dikerjakan, bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya. Orang ruku cuma baca doanya saja. Subhanallah rupiah al-awhim, subhanallah rupiah al-awhim, lantas bangkit kan? Subhanallah rupiah al-awhim, lantas bangkit kan? Anda tidak minta. Padahal di situ ada keutamaan, kenapa tidak minta untuk anak Anda? Ya Allah, luluskan aksa dalam ujian, ya Allah, dengan nilai yang paling tinggi. Ya Allah, berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya. Ya Allah, lancarkan bisnisnya, tempatkan di makam yang mulia. Ya Allah, satukan kami di surga, sekeluarga di surga yang paling indah. Kenapa tidak minta? Padahal Allah tawarkan. Dan kenapa terlampau buru-buru? Kalau Anda datang ke satu tempat, diminta kemudian, silahkan cari yang Anda inginkan, bebas, minta apa saja. Apakah Anda akan langsung keluar dari situ? Masih ingat hikmahnya? Kita membaca apa saat ruku dulu? Subhanallah rupiah al-awhim, atau subhanallah rupiah al-awhim, wabihamdi. Wa subhanallahum bihamdika, allahum mangfirli. Ma'an izin, cukup sebentar. Tahan sebentar, duduk di sini saja. Supaya saya mudah minta bantuan. Sebentar, fokus. Subhanallah rupiah al-awhim. Saya pernah katakan, dulu orang Romawi, atau orang Persia, punya kebiasaan kalau ingin dihormati itu, itu pasti menggungkukan badannya. Ya, tangannya dilipat dua begini, kemudian ruku. Dalam bahasa Arab, ruku seperti ini. Ruku. Ada yang langsung sujud, kemudian mundur. Dihormati dengan sifat ruku. Yang kadang menghadirkan pengkultusan, atau lebih dekat kepada penyembahan. Maka dalam sholat, muncullah kemudian kita, perintah dari Allah, supaya semua ruku dan sujud jangan dihadapkan pada makhluk. Hormat boleh, tapi jangan berlebihan. Karena semua yang harus dihormati berlebihan untuk disembah hanya Allah. Maka turunlah kemudian syariat ruku. Dalam ruku ini kemudian diminta kita dengan posisi tadi. Ada aspek kesehatannya, ada aspek penghambaannya. Tapi masih ingat, rahasia yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Jika seseorang hanya menghambak kepada Allah saja. Ini hikmahnya. Jika seseorang hanya menghambak kepada Allah saja. Dan tidak pernah menghambakkan diri kepada makhluk. Semuanya sama dalam pergaulan, menghormati sewajarnya dan hanya menghambak kepada Allah. Lalu dia katakan, Subhanah Rabbi al-Azim. Semua yang dahsyat, yang agung, yang alim, hanya Allah saja. Jangan pernah pertuhankan pekerjaan. Jangan pernah pertuhankan rating. Jangan pernah pertuhankan manusia. Tidak pertuhankan Allah. Ketika anda tawakal kepada Allah, Maka anda akan diangkat oleh Allah dan diberikan apapun yang anda butuhkan. Itulah sebabnya ketika seseorang ruku dengan benar, Maka diangkatlah posisinya oleh Allah dalam kehidupannya. Bangunlah dia. Bangunlah dia. Bangkitlah dia. Begitu anda ruku, dibangkitkan oleh Allah SWT Untuk memohon kepada Allah apapun yang dia inginkan dalam kehidupannya. Tahan? Jelas sampai sini?